Hai selamat datang kembali di channel aku hari ini aku mau buat semur ayam kampung dan ini bahan-bahannya sekitar 1,5 kg ayam kampung 10 siung bawang merah cabai merah besar 4 siung bawang putih lalu ada dua butir kemiri jahe dan juga pala ada merica kemudian daun salam serai kayu manis pertama-tama kita akan sangrai kemirinya lebih dahulu sangrai sampai berwarna kecoklatan tapi apinya jangan terlalu besar nanti gosong kemirinya udah mateng langsung aja kita blender bumbu-bumbunya masukin bawang merah bawang putih cabai merah pala dan juga jahe mericanya juga lalu kemiris sangrai nya kasih air sedikit kemudian di blender sampai halus kita tumis bumbunya ini menumisnya tanpa minyak dulu ya karena kita akan menghilangkan kandungan airnya kalau misalnya udah cukup kering baru ditambahkan minyak sayur masukkan serai salam dan juga kayu manisnya serai nya jangan lupa digeprek terlebih dahulu lalu masukkan daging ayamnya aduk-aduk supaya bumbunya tercampur dengan merata lalu diamkan sejenak tambahkan air airnya yang banyak supaya seluruh ayamnya terendam karena kan kita masak ayam dalam kampung supaya nanti dagingnya itu nggak alot dan juga lembut masak sampai airnya perlahan-lahan surut kalau udah kira-kira setengahnya surut tambahkan aja bumbunya garam gula pasir penyedap lalu kecap manis lalu diaduk dan diratakan tunggu sebentar sampai si kuahnya itu lebih susut lagi jadi nanti kuahnya itu medok dan daging ayamnya juga bakal super lembut segini udah cukup ya tuh kuahnya udah benar-benar lekoh banget dagingnya juga tadi aku udah coba tusuk dan itu udah benar-benar empuk tuh bisa dilihat ya ini tuh kuahnya kental dan creamy banget yuk kita plating dan kita cobain percaya nggak temen-temen ini tuh wangi rempah-rempahnya tuh bener-bener harum banget dan tanpa basa-basi lagi langsung aja yuk kita cobain semur ayam kampungnya looknya itu cantik banget tuh bisa dilihat ya temen-temen ini dagingnya super duper lembut empuk banget bumbunya itu meresap banget sampai ke dalam jadi daging ayamnya itu nggak hambar rasanya karena kan tadi kita kasih air banyak jadi bumbunya nyerep banget nggak ada bau amis sama sekali kombinasi pedes dan manisnya tuh pas pokoknya bener-bener mantep sekian dulu videonya terimakasih ya yang udah nonton abone ol abone ol abone ol